Intro Kali ini mari kita belajar bagaimana cara membuat website sederhana dengan menggunakan Canva Jadi kita masuk dulu ke dashboard akun Canva kita Lalu di search bar ini kita ketikan langsung kata kunci website Lalu nanti akan muncul banyak template Lalu ini kita bisa filter dengan menggunakan style atau tema, theme atau juga berdasarkan warna Nah ini kalau teman-teman mau membuat website sederhana misalnya untuk event atau bisnis atau service Seperti misalnya jasa content writer atau virtual assistant atau apapun itu yang service bukan produk bisa menggunakan tema ini Kalau yang retail ini dia berhubungan biasanya dengan produk-produk yang produk dan bukan jasa Jadi bisa dipilih dari sini Nah ini misalnya kita coba yang service Ada banyak pilihan template, ada 58 Dan ini semuanya free Bisa menggunakan akun Canva yang free atau yang gratis Nah ini misalnya saya tertarik mau menggunakan yang template ini Nah ini tampilan tema template website nya yang kita bisa ubah Ini kita bisa ubah font nya lalu warnanya juga kita bisa ubah Nah ini teman-teman kalau sudah punya brand kit Atau sudah mempunyai template warna dan font sendiri akan sangat membantu Karena tinggal di klik seperti ini Nanti keluar palet-palet warna yang kita itu sudah ada Yang kita gunakan untuk di social media maupun di blog atau website Jadi tinggal di klik-klik seperti ini Nah seperti itu Lalu ini font nya otomatis langsung berubah Nah ini kita bisa Ini sebagai home ya Kalau yang paling di atas gini Lalu ini ada about me Clients yang sudah pernah bekerja sama Lalu ini service atau jasa yang kita tawarkan Ini kontak atau bagaimana audience atau klien bisa menghubungi kita Nah ini kita bisa ganti font lalu warna lalu image atau foto Menyesuaikan dengan yang teman-teman inginkan ya sesuai kebutuhan gitu Jadi misalnya ini mau diganti tinggal kita cari disini foto Lalu tinggal diganti nanti menyesuaikan dengan tema warnanya atau dengan servicenya seperti itu Jadi bisa diubah-ubah Seperti ini Lalu ini kan dia servicenya social media ya Ini gak usah diganti lalu ini misalnya diganti dengan Seperti ini Dan ini biasanya kita link menuju ke artikel atau ke blog Biasanya seperti itu Nah ini bisa diarahkan atau diberikan link atau eksternal link menuju ke halaman portfolio Atau mungkin juga bisa ke halaman artikel Atau ke halaman google dokumen atau apapun yang itu bisa dimasukkan atau di insert linknya kesini Jadi misalnya ini saya masukkan link dari profile upload saya Jadi ini tinggal di klik lalu kita klik ini icon link ini Nah nanti kita masukkan atau insert linknya di bar di sebelah sini Jadi saya ambil dulu linknya Ini saya ambil link dari profile di artwork Lalu di insert ke sini Lalu enter Nah ini sudah ada linknya Kalau mau ini tidak ada garis bawahnya Ini tinggal di klik Biar nanti hilang Under Ini underlinenya Lalu kita bisa ke About me Nah ini bisa disesuaikan lagi Style Warna Lalu Fontnya Dan ini experience Tentang saya Bisa diganti Tentang teman-teman Servisnya di bidang apa Sudah berapa lama Lalu Ini bisa di Kasih eksternal link Ke email Ke email kita Atau ke WA langsung Jadi Teman-teman bisa pilih Mau di linkkan ke Sebentar Ini saya coba masukkan alamat email Sebentar Salah enter Alamat email Alamat emailnya Enter Oke Nah disini klien yang sudah pernah bekerja sama dengan kita sebelumnya Jadi bisa diganti dengan Screenshot Atau image Dari website client Bisa dimasukkan ke sini Ini Kalau saya misalnya Lalu ada lagi Nah ini bisa di Kasih link Kalau mau Menuju ke websitenya Si klien Atau kalau Tidak usah dikasih link Juga bisa Atau lebih baik Dikasih link Nah ini service yang kita tawarkan Service yang ditawarkan Apa saja Misalnya Social media Audit Lalu Planning Branding Design Content creation Analytic Dan lain-lain Nah ini Bagaimana cara Supaya Calon client Bisa Mengontak kita Bisa Menghubungi kita Ini bisa dikasih Nomor hp Atau nomor telpon Lalu Di sini Email Ini Instagram Lalu ini bisa Di insert Instagram kita URL profile nya Jadi bisa Dimasukkan ke sini Nah ini saya Ambil URL Link Dari instagram Masuk ke sini Enter Lalu ini twitter Ada facebook Facebook nya Saya ambil dulu Ini link nya Masuk ke Sini Enter Nah ini Kalau kita Bilang Ini adalah CTA Atau CTA Atau call to action Jadi Di sini Kita bisa Kasih button Seperti ini Lalu Kalau misalnya Klien ingin minta Proposal gratis Atau mungkin Price list Atau apapun Kita bisa Masukkan di sini Get Price list Atau Package Package Price Nah ini Lalu dikasih link Seperti itu Kemudian Kalau mau Ditambahkan page lagi Misalnya Ini tadi sudah ada About Home Client Service Contact Nah ini Kalau misalnya Mau ditambahkan Apa ya Testimonial Misalnya itu Nanti bisa masuk ke sini Testimonial Kalau tidak ya Di delete aja Nah kalau dirasa Sudah sesuai Ini Diganti Judulnya Kita bisa Preview Sebelum Dipublish Nah ini Previewnya Seperti ini Tampilannya Ini kalau Desktop Lalu kalau Tampilan Tab Seperti ini Dan ini Kalau tampilan Mobile Atau Phone Atau Smartphone Sudah ini ya Sudah Apa Resize Secara Otomatis Kalau sudah Oke Baru Dipublish As a website Nah ini Ada beberapa Pilihan Yang teman-teman Bisa Pilih Yaitu Free domain Kita gak usah Beli Domain Berbayar Kita bisa Menggunakan Domainnya Ngikut domainnya Canva Jadi Bisa gratis Kalau ini Kita bisa Membeli Domain Melalui Canva Ini Sepertinya Baru ya Coba kalau Diklik Ini ada beberapa Step Jadi kita harus Cari nama domain Dulu Baru nanti Pesen mungkin Seperti itu Ini kalau Teman-teman Sudah ada Nama domain Mau Dilingkan Atau Diintegrasikan Gitu Oh Seperti ini Wah Ini baru juga Bentar Nah ini Bagaimana Kalau kita Publish Itu Menggunakan Free domain Canva What Happen Continue Enter Subdomain Jadi Ini kita Menggunakan Subdomain Canva Jadi Di belakangnya Tetap Nanti ada Canva Dot site Seperti ini Misalnya Indri Ariad My Canva Dot site Continue Lalu Ini Deskripsinya Bisa diisi Kalau Mau Dikasih Password Kalau Ini Dicentang Ini Nanti Mesin Pencari Tidak Akan Bisa Menemukan Portfolio Atau Website Ini Jadi Ini Nggak Usah Dicentang Kalau Mau Dikasih Password Silahkan Ini Ini Seperti Meta Meta Deskripsi Jadi Site Ini Atau Website Ini Tentang Apa Tentang Tentang Lalu Kita Publish Nah Jadinya Seperti ini Kita Bisa Langsung Lihat Websitenya Seperti Apa Klik Nah Ini Jadinya Indri Ariana Dot My Dot Canva Dot Site Seperti Ini Kalau Ini Tampilan Desktop Jadi Kalau Di bawahnya Ada Design With Canva Ini Tadi Yang Dikasih Internal Link Internal Link Berhasil Masuk Ke Profile Lalu Ini Yang Apa Email Tadi Ternyata Nggak Bisa Ini Nanti Harus Dibenarin Dulu Ini Client Ini Service Ini Alamat Email Instagram Instagram Oke Berarti Tadi Yang Belum Bisa Itu Yang Link Ke Sini Alamat Email Coba Nanti Dibenarin Dulu Sebentar Untuk Yang Work With Me Ini Saya Masukkan Link Contact Ini Contoh Bisa Juga Google Form Untuk Mengisi Formulir Dan Berkomunikasi Dengan Kita Langsung Menggunakan Google Form Ini Untuk Mudahnya Saja Saya Menggunakan Salah Satu Laman Di Blog Yang Lain Nah Ini Lalu Kita Publish Lagi Ini Continue Publish Nah Ini Sudah Bisa Link Jadi Kalau Dimasuk Alamat Email Saja Tidak Bisa Ini Sudah Bisa Tadi Facebook Sudah Bisa Nah Seperti Itu Teman Teman Kalau Mau Membuat Biolink Atau Website Sederhana Menggunakan Canva Terima Kasih Bisa Terima kasih.